Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin, berikut akan kami sampaikan Video tutorial menginput penilaian angka kredit integrasi dan konversi Pada aplikasi e-kinerja Langkah pertama, Bapak dan Ibu masuk ke aplikasi e-kinerja Melalui website kinerja.bkn.go.id Kemudian, Bapak dan Ibu klik login Masukkan NAP dan password Bapak dan Ibu Lalu klik sign in Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu Menginput jumlah penilaian angka kredit integrasi Pilih menu angka kredit Klik ikon berwarna hijau yang bertuliskan tambah penilaian angka kredit 2022 Lalu, Bapak dan Ibu input nomor SK Tanggal SK Dan total angka kredit integrasi yang tertera pada dokumen penilaian angka kredit integrasi Lalu, upload dokumen penilaian angka kredit integrasi dan klik OK Pastikan dokumen yang diunggah tidak lebih dari 1 MB Apabila dokumen masih berukuran besar Bapak dan Ibu dapat melakukan kompres dokumen dengan menggunakan aplikasi sebelah SON dengan cara berikut Pilih dokumen yang akan dikompres Klik unggah dokumen Lalu klik unduh dokumen yang telah dikompres Apabila ukuran dokumen sudah sesuai Maka Bapak dan Ibu dapat langsung mengunggah pada aplikasi e-kinerja Kemudian, klik OK Jika muncul notifikasi seperti ini Maka hal yang perlu Bapak dan Ibu lakukan yaitu Klik tombol sinkronisasi jabatan SISN terlebih dahulu Setelah itu klik tombol tambah penilaian angka kredit 2022 Lalu, klik OK Setelah tampil status draft seperti ini Bapak dan Ibu Klik tombol aksi Pilih ajukan penilaian angka kredit Kemudian klik OK Sampai statusnya berubah menjadi pengajuan Lalu, Bapak dan Ibu Hubungi bagian kepegawaian Untuk proses persetujuan penilaian angka kredit Setelah diproses persetujuan Bapak dan Ibu dapat cek di menu angka kredit Cek kembali Apakah statusnya sudah persetujuan Jika status sudah menjadi persetujuan Maka dilanjutkan untuk membuat penilaian angka kredit konversi Dengan cara klik tombol tambah yang berwarna hijau Pilih tahun 2023 Pilih SKP periode Januari sampai Desember 2023 Lalu pilih periode final Lalu, Bapak dan Ibu Pilih menu pengajuan angka kredit Bapak dan Ibu Ketik bogor pada tempat Atau lokasi penanda tanganan Dan input tanggal SK 20 Maret 2024 Terdapat pilihan kenaikan pangkat Atau kenaikan jabatan Pada menu peruntukan pengajuan angka kredit Pilih salah satu atau keduanya Atau tidak perlu memilih keduanya Hal ini disesuaikan dengan peruntukannya Jika akan digunakan untuk kenaikan pangkat atau jabatan Maka, Bapak dan Ibu Klik kenaikan pangkat atau jabatan Namun, jika angka kredit masih belum memenuhi Tidak perlu memilih keduanya Atau dapat diabaikan Setelah itu, Bapak dan Ibu klik OK Penilaian angka kredit konversi saat ini Statusnya adalah draft Klik tombol buat preview penilaian angka kredit Lalu unduh penilaian angka kredit Periksa kembali seluruh draft penilaian angka kredit konversi tersebut Jika semua sudah sesuai Maka klik ajukan penilaian angka kredit Lalu klik OK Pengajuan penilaian angka kredit berhasil Lalu tunggu status pengajuan menjadi persetujuan Proses persetujuan penilaian angka kredit Akan dilakukan oleh bagian kepegawaian Mohon cek secara berkala Jika status sudah berubah menjadi persetujuan Maka lakukan sinkronisasi angka kredit SCISN Pada tombol berwarna biru Yang terdapat pada posisi kanan atas Jika ingin mengunduh penilaian angka kredit Yang telah ditandatangani secara elektronik Maka pilih menu aksi Dan klik tombol unduh penilaian angka kredit Demikian video tutorial yang dapat kami sampaikan Mohon maaf jika ada kekurangan Dalam pembuatan video ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya